Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KJPPN Erlangga Hartarto menuturkan piangnya akan melakukan tes swab antigen atau PCR secara acak di 21 titik. Hal ini menyusul adanya 1,5 juta warga yang diperkirakan tetap memaksa untuk mudik. Tes antigen acak tersebut nantinya akan dilakukan di sejumlah provinsi di Jawa dan di Pelabuhan Bakahoni, Lampung. Diperkirakan terdapat sekitar 7 persen atau sekitar 17 juta penduduk yang ingin mudik. Namun setelah dilakukan pengetatan dan penyekatan dalam operasi ketubat dan larangan mudik oleh pemerintah, diketahui masih terdapat sekitar 1,5 juta warga yang tetap memaksa untuk mudik. Erlangga menuturkan pemerintah tetap mengambil langkah-langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat pasca mudik lebaran. Menko Perekonomian ini juga mengungkapkan dengan adanya pengetatan PPKM Mikro bagi memudik yang positif ke-16, maka harus menjalani isolasi mandiri di daerahnya masing-masing. Erlangga menuturkan saat arus balik sudah ada beberapa tempat yang disediakan untuk memonitoring. Lokasi tersebut yakni di Bakahoni dan beberapa titik di Jawa. Bahkan pemerintah sudah menyediakan tempat isolasi bagi mereka yang terhadap kedapatan positif saat kembali ke Jakarta. Hal ini penting dilakukan karena jika melihat dari total kasus di Indonesia sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Erlangga menuturkan hal tersebut pada Sabtu 15 Mei saat konferensi per secara virtual. Data dari Pak Menhub nanti bisa dijelaskan dari data awal di mana dikatakan yang mudik 7 persen itu sekitar 17 juta, namun dengan operasi ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik. Dan ini tentunya kebijakan yang diambil adalah dengan memperketat PPKM mikro, di mana dengan demikian dengan ketatnya PPKM mikro, diharapkan mereka yang terdampak ataupun yang dites positif bisa dilakukan isolasi di daerah masing-masing. Demikian pula saat akan kembali ke Jakarta sudah diberikan beberapa tempat, kalau untuk Sumatera di Pelabuhan Bakahuni dan beberapa titik di Pulau Jawa yang akan dipakai untuk monitor mereka yang akan kembali ke Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!